Assalamualaikum Google Waalaikumsalam Apri Begini Google, saya kan sudah paham kalau Microsoft Excel itu terdiri dari kolom dan baris di mana kolom adalah yang bertulisan A, B, C, dan seterusnya sedangkan untuk baris yang berupa angka yakni 1, 2, 3, dan seterusnya sehingga bila saya tulis selamat pagi dunia di sel ini berarti saya menulis pada sel D6 karena kolomnya berada pada C dan barisnya berada pada 6 yang juga bisa dilihat pada namebox tapi disini saya masih bingung cara menulis biar rapi di Excel Google bisa bimbing saya oke sayang oke mengetik tidak rapi di Excel biasanya disebabkan karena sel yang berdekatan misalnya kita menulis nama panjang di sel sebelahnya maka tulisan nama panjang tersebut tidak tampil sepenuhnya untuk menampilkannya kita bisa menggeser kolom sel tersebut dengan melakukan drag atau juga bisa dengan double click setiap kolom dan baris di Excel selalu berkaitan dengan sel berikutnya misalkan pada sel C10 kita membuat tulisan yang panjang dan kita memperlebar sel C10 tersebut maka sel yang berada pada sel C6 juga akan menyesuaikan lebarnya sesuai dengan lebar pada sel C10 sel pada Excel bisa di blok secara bersamaan dan bila kita hapus maka akan terhapus secara bersamaan kolom pada Excel juga bisa kita blok secara bersamaan dan bisa juga dilakukan penghapusan kemudian bila kita menulis pada sel B2 dengan tulisan dengan penulisan yang panjang dalam suatu sel dan kita hanya mempunyai batas ruang sel yang terbatas dikarenakan kita bekerja dalam bentuk tabel maka untuk membuat alenia yang baru bukan dengan memotong tulisan tersebut dan memindahkan ke sel berikutnya akan tetapi kita gunakan WAPTEX maka sel akan menyesuaikan secara baris di sini kita juga bisa mengatur posisi tulisannya apakah di tengah, di bawah, ataupun di atas untuk menggunakan WAPTEX untuk menggunakan WAPTEX kita juga bisa menggunakan tombol ALT plus Enter pada keyboard keuntungan menggunakan tombol ALT plus Enter yakni kita bisa menentukan pada teks mana yang akan menjadi alenia baru saat menghapus sel pada Excel maka kita diberi pilihan akan menghapusnya seperti apa pada kolom dan baris kita bisa juga menyisipkan kolom atau baris yang baru dan bisa juga menghapusnya saat kita mau membuat nomor urut kita tidak perlu membuat satu persatu kita bisa membuat angka 1 dan 2 terlebih dahulu lalu blok dan posisikan kursor pada sudut blok tersebut hingga mengeluarkan tanda plus lalu klik dan tarik Anda tidak akan bisa menuliskan angka 0 di depan angka untuk itu Anda harus menambahkan tanda petik 1 di depannya terlebih dahulu hal ini akan membuat format cell menjadi teks untuk merubah format cell Anda juga bisa membuat jendela format cells dengan menggunakan tombol ctrl plus 1 pada keyboard lalu ambil teks untuk format cell standar pada microsoft excel pada microsoft excel yakni general jika kita mau menambahkan titik pada suatu angka silakan tekan koma style dan jika ingin menambahkan nama mata uang silakan tekan accounting number dan untuk merubah nama mata uang bisa dengan menekan tanda panah ke bawah yang berada pada sisi sebelahnya sehingga kita bisa melakukan perhitungan dengan nilai yang telah kita berikan tersebut pastikan kita tidak mengetik tanda titik koma ataupun lambang mata uang secara manual karena hal ini akan menyebabkan Anda tidak bisa melakukan perhitungan pada nilai tersebut dikarenakan nilai tersebut sudah menjadi sebuah teks untuk menambahkan atau mengurangi tanda koma di belakang angka Anda bisa mengambil menu desimal ini sekarang kita masukkan sebuah tanggal misalnya tanggal 1 bulan 2 tahun 2020 sekarang kita ubah format selnya tekan ctrl plus 1 pada keyboard perhatikan pada det disini disediakan banyak tipe tampilan tanggal misalnya kita ambil tipe tanggal seperti ini lalu oke tampilan pagar ini disebabkan lebar selnya terlalu kecil silakan perlebar ukuran selnya cobalah dengan merubah bentuk tipe yang lain pada menu Excel Anda tidak akan menemukan cara merubah huruf besar ke kecil atau sebaliknya kita harus menggunakan rumus untuk merubah huruf dari besar ke kecil rumus upper untuk merubah huruf kecil ke huruf besar secara keseluruhan rumus proper untuk merubah huruf kecil ke huruf besar pada bagian awal kata kita bisa membuat tabel pada Excel dengan menggunakan border ambil saja all border agar tulisan jenis kelamin berada pada tengah-tengah sel kita bisa menggunakan merge and center dan huruf tersebut bisa kita buat tebal ataupun beri warna dan ukurannya pun bisa kita sesuaikan demikian penjelasan dari saya terima kasih banyak google bagi yang sudah nonton jangan lupa untuk like dan share ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati